Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman dimanapun berada hari ini kami tujuan ketempatkan Rizka mau ngasih makan Rizka cuma nanti saksikan ya konten selanjutnya Rizka dan juga teman-teman dukung channel Fetirani Rizka oke selamat menikmati selamat menikmati nah ini aku nunggu-nunggu Bapaknya halo teman-teman ini kami sudah sampai di tempat dikasihnya Rizka ini dia sudah ada ini tadi dia turun dari darat teman-teman dikasihnya nah teman-teman saksikannya di konten ini bawa kami ke muara untuk kesimbangkan Rizka nah ini Rizkanya ada terus pokoknya Rizka setiap hari aktif terus buat teman-temannya agar teman-teman terhibur di luar sana dimanapun berada ini kami selalu bikin konten jangan bosan-bosan nonton teman-teman tonton terus channel Fetirani Rizka agar bisa memantuk kehidupan hanya panggung sehari-hari ini Rizkanya selalu menunggu iya paha 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 lagi paha yang lagi-lagi capek 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 nah teman-teman dan juga teman-teman jangan sampai diikuti adegan ini ya karena ini adegan yang berbahaya cukup Pak Ambu aja ngasih makan putri seperti ini kalau putri sudah kenal siapa Pak Ambu Pak Ambu papinya Rizka iya nggak berapa kita berapa lagi ke apa aja Papi ngerinya jadi takut-takut aja apapun itu nggak pernah habar begitu deh hmm sayap lagi sayap sayap ya bang buru-buru betul kulihat anakku kenapa nak? pengen-pengen bapak dulu lindu-bapi lindu oh amat eh lindu-lindu nama bapiku ini berapa kali yang tak ketemu aku pi mana lagi banyak gak sih? banyak gak? ya lumayan konyak ayam terus dia kesenangannya terlalu ngeriskan baru lagi mantap enak habiskan 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 habis habiskan habiskan alhamdulillah putriku ada setiap aku kesini dia selalu menunggu disini ini teman-teman tempatnya juga kemarin waktu habis dikasih makan pas dia habis dikasih makan dia naik seterahat sekarang dia kami datang turun lagi dia disini lagi tapi dia turun kalau kemarin terbalik habis makan dia baru naik karena masih pasang air kami kemarin datang ini dia putrinya ini dia putrinya mau surat lagi bought sayang bapak siang bapak aku yang agak lalu tahu betul yaitu ya sayang belajar aku ini nah teman-teman mudah-mudahan juga teman-teman dan saudara sekalian dimanapun berada ya seperti pambu juga menyayangi semua binatang jangan sampai binatang dibedakan karena binatang itu juga punya pikiran sama kita tidak ada bedanya sama kita coba beda wujud aja kalau pikiran itu sama Coba aja contohnya kucing kalau dilajari anjing semuanya pintar mengerti di bahasa itu kami belum sempat memanggil dia sudah dia turun duluan berarti dia kenal sekali sudah teman-teman nah itu teman-teman perlu tahu dan kumohon juga teman-teman lihat-lihat eh binatang-binatang yang lain jangan langsung disakiti diapain dilihati dulu pembinatang ini membahayakan apa gimana belilah dia enggak pernah juga nyangan lupa abu karena orang kupanggil diorang datang cuma jarak tiga meter diorot tenggelam dan mau mau makan seperti Putri kalau Putri biar kayak apa manja-manjaan dia karena memang dari kecilnya dimanja sama pambu Hai sama Fitri Adi Rizka juga katanya mau minta dimanja seperti ini hehehe hehehe nah teman-teman sudah saksikan pokoknya teman-teman dimanapun berada pokoknya dari Sabang sampai Merauke pokoknya saya mau sengkol-sengkol Sulawesi Tengah Palu khususnya Pangalasiang saudara saya yang ada di di sana tolong dukung channelnya pambu channelnya eh nama channelnya Fitriani Rizka itu adalah channelnya pambu karena Fitriani itu adalah anaknya pambu dan juga saudara-saudara saya dimanapun berada pokoknya di mana ada juga khususnya buat Pak pesubandi yang pernah mengirim baju sama topi salam dari pambu dukung terus channelnya Fitriani Rizka kami tidak bosan-bosan untuk membuat konten buat saudara itu kan hiburan kita semua pokoknya seluruh dunia nah Putri nah ini papi mau sayang-sayang putri dulu nah ya ya gajang papi mundur nanya ya mau habis makan aku tipik habis makan aku dicayang-cayang dulu ini memang disayang ini tidur lagi bisa enggak nak mau dikacip dulu kah ya lama tadi cium papi eh cium-cium papi dulu ya tutup matanya ya tutup ya tutup matanya tutupnya ya tutup ya enggak apa-apakah enggak dapat kamu sakitip api gak eh eh lagu-lagu juga aku kalau berhadapan teman-teman eh padahal enggak apa-apa ini sebenarnya eh cuma janganlah itulah kata-kata orang tua jangan kita terlalu sombong walaupun dia itu sudah kita anggap bagian dari keluarga kita seperti anak sendiri enggak boleh kita enggak sombong ngomongkan diri ya cukup pokoknya ya wajah-wajah raja terisker itu biar kau apakan enggak apa-apa dia tapi saya enggak mau perlakukan seperti itu karena saya merasa juga kayak apa kita kalau digiti orang semestinya goyang hati nurani kita begitu juga dia nah pokoknya dia itu diperlakukan seperti ya wajar-wajar aja lah kayak apa kita menghargai sesama kita begitu juga dia ya kan Putri memang itu ajarannya pahamu dari dia kecil hehehe mau disayang bapak kanak mau disayang nggak mau disayang bapakmu mau disayang dulu ya paling tutup matanya tutup matanya saya papi sayang ya tutup matanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum itu teman-teman dekat sekali dari depan lagi pambunya cium itu pas-pas juga dijidat itu itu tanda kasih sayang itu sama Putri itu tidur-tidur sudah dia kalau habis disayang hahaha jadi teman-teman mungkin saksikan terus pas filmnya itu setiap abis dikasih makan dia disayang aku juga indah-indah perasaan pulang itu kalau udah disayang dulu hahaha mungkin itu batinnya pambu sama batinnya Rizka mungkin sudah bersatu teman-teman karena ini kalau empat hari indah kukasih makan itu saya merasa merasa sendiri gelisah saya di rumah itu kayaknya lapar juga aku perasaanku ya kalau sudah habis dia pikiran saya enggak enggak lagi tenang ya Putri ya Hai jatuhan itu pakai mulutnya aja perahu lagi telepon itu sepotong Iya ini saya lagi jadi itu nyenggol disitu telepon kayu ngerinya badan coba kecil anak berat apa-apa mana dia rasa perahu begini ini kalau kita anu lagi dia ini kerap disini tempat cair akan rendah dia kalau disana kalau sudah turun dan bisa sudah dia naik besok beli lagi ayam Oh sore kali suruh Mami beli ayam karena mau turun beli pancing ya Putri ya nanti kita memancing putih ikut ya eh lu nemani papi terus mancing temaninya gitu mancing-mancing pikir begitu disini aktif terus dia setiap aku kemana pokoknya mancing di laut dia menunggu di muara mancing di muara dia menunggu di pinggir perahu kadangku suruh jangan kamu terlaluan karena dia kadang-kadang itu manja-manjaan jadi kusuruh dia meminggir sekali agar ya jelas ikan tidak makan kalau dia dekat takut ikan pernah juga sama ibu saya memancing berdua jam 4 siang datang dia tiba-tiba dari belakang mana ada ikan makan air dangkal eh aduh tapi dia belum begini besarnya tahan peraunya putih tanya tanah ya Oh kena angin Oh mundur juga dia enggak mau nahan hahaha capek-capek aja nahan wilayah Tung istirahat habis nih kamu udah liat gak tadi baru kita datang baru di sini senturnya dari jauh udah kamu lihat enggak tahu aku sudah aku belum dimana enggak ada kuliah makanya aku beri salam Assalamualaikum putri sekalian aku lihat ya dekornya dari tahu dari jauh aku tahu sudah ada dia disitu makanya aku beri salam Assalamualaikum putri langsung turun senturun menyambut kehadiran bapaknya tadi pas kami datang itu pak ya teman-teman langsung ku beri salam dari jauh Assalamualaikum Rizka putri langsung kemudian dia turun menyambut kedatangan papinya nabrak kapal tabraknya lagi kapal patah kayu itu sama badan-badan gede nabrak kapal eh kakinya eh kita dalam gelap eh memang disini tempatnya istirahat cuma dia itu anu itu nah jaga-jaga orang nakal tapi ya sekali ini susah sudah itu apa ketahuan sudah diicar juga sama anu itu polisi itu ya pembom-pembom itu oke cukup sampai disini dulu teman-teman anak kami juga mau balik ini ya sampai jumpa lagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi berkatu ayo putri papi pulang mau disayang lagi ayo pesaing bapak dulu balik sekali lagi ah masih rindu aku ayo sayang bapak dulu ya bapakmu dulunya ya jangan dulu jangan dulu tutup mata kau masih jauh tembak aku dulu aku baru pagi pulang aku ya enak ya itu tuh matanya tutup matanya bapak sayang dulu ya bismillahirrahmanirrahim pagi naikku Hai pemulusnya anakku bersih betul badannya ayo balik ayah pulang bapak dulu ya nanti jalan-jalan ke rumah ya dia malam itu kadang ke rumah itu ayo Allah istirahat sana oke sudah mau habis memorinya ayo bapak dulu ya ayo 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 Terima kasih.